Calon Presiden nomor uro tiga Ganjar Pranowo terus mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu 2024. Ya, Ganjar juga meminta DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pemilu. Calon Presiden nomor uro tiga Ganjar Pranowo masih terus memantau proses rekapitulasi suara di DPP PDI Perjuangan. Menurut Ganjar hingga kini masih banyak nelawan dari kubu nol tiga yang terus melakukan pengaduan atas dugaan anomali atau penyimpangan selama Pilpres 2024 berlangsung. Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong DPR RI agar mengapulkan usulan hak angket untuk menjawab dugaan kecurangan pemilu 2024. Pengawasan ada dua, ada disipu society yang bisa tanya penyelenggara pemilu atau kemudian menggunakan jalan parlement. Karena saya orang partai, saya orang berdiri perjuangan dan saya pernah menjadi pimpinan komisi. Maka saya sampaikan, yang pertama kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Dibawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya komisi dua memanggil penyelenggara pemilu apa yang... Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, juga merespon usulan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang mendorong hak angket di DPR atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menilai belum saatnya untuk mengajukan hak angket sebab penghitungan suara hingga kini masih berjalan. Proses perhitungan lagi berjalan dan di dalam proses perhitungan itu disaksikan dan dihadiri saksi-saksi dari setiap partai. Jadi tidak ada yang tidak luput dari pantauan setiap partai. Jadi saya pikir biarkan dulu ini berproses, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.